Saat membeli berbagai keperluan seperti makanan, minuman, dan beberapa produk lainnya, pastinya sudah tak aneh lagi jika kemasannya terbuat dari plastik. Dari kemasan plastik tersebut, tertera beberapa simbol khusus yang dibuat agar lebih mudah mengenali jenis plastik saat akan di daur ulang. Melalui Peraturan Menteri Industri No.24 tahun 2010, pemerintah mengatur para pelaku usaha yang menjual produk dengan menggunakan kemasan wajib mencantumkan logo dan kode daur ulang dengan sangat jelas. Lalu, seperti apa kode-kode dan penjelasannya? Berikut adalah 7 simbol daur ulang yang ada pada kemasan plastik. Polyethylene Terephthalate atau disingkat dengan PET. Kode daur ulang bernomor 1 ini merupakan jenis plastik yang ringan dan diolah menjadi semi kaku. Plastik jenis ini banyak diproduksi dengan warna transparan dan biasa dijadikan kemasan botol air minum ataupun soft drink. Plastik jenis PET tidak tahan terhadap suhu panas dan hanya dianjurkan untuk sekali pakai saja. High Density Polyethylene disingkat dengan HDPE. Kode daur ulang bernomor 2 ini merupakan jenis plastik yang cukup padat, kuat, dan tebal. Biasanya diproduksi untuk dijadikan kemasan shampoo, detergen, cairan obat, dan lain sebagainya. Meskipun terlihat aman, namun HDPE dapat menghasilkan Z kimia estrogen yang bisa merusak sistem hormon dalam tubuh manusia. Plastik jenis ini bisa didaur ulang menjadi wadah serba guna ataupun pulpen. Polyphenyl chloride disingkat dengan PVC atau V. Dengan kode bernomor 3 termasuk jenis plastik yang sulit didaur ulang. Tak jarang kita melihat plastik PVC diproduksi menjadi kusen plastik, kursi plastik, pipa, komponen otomotif, mainan, dan juga kemasan non-makanan. Penelitian di Sweden pada tahun 2008 menemukan bahwa PVC memiliki kemungkinan untuk menggaguh sistem imunologi dan pernafasan. Selain itu, plastik jenis PVC dilarang terkandung pada peralatan makan dan botol susu bayi. Pada jenis ini, biasanya bisa didaur ulang menjadi lantai, speed bump yang terbuat dari karet, dan barang sejenis lainnya. Low Density Polyethylene disingkat dengan LDPE, memiliki simbol daur ulang bernomor 4. Dan plastik jenis ini paling banyak digunakan di seluruh dunia. Pada saat bersentuhan dengan objek seperti makanan dan minuman, jenis LDPE tidak menimbulkan reaksi kimia. Plastik ini sering dipakai sebagai kemasan roti dan penutup minuman dingin ataupun panas. Polypropylene atau disingkat dengan PP, dengan simbol daur ulang bernomor 5. Merupakan jenis plastik yang tebal dan tahan panas. Biasanya digunakan sebagai tempat makanan seperti piring, mangkuk, tutup botol, botol minuman bayi, botol obat, botol sirup, dan lainnya. Jika didaur ulang, biasanya akan menjadi lapisan kabel baterai ataupun gegang sikat gigi. Polystyrene atau disingkat dengan PS, memiliki simbol daur ulang bernomor 6. Biasa juga disebut dengan styrofoam. Pada jenis ini, sangat umum ditemukan sebagai wadah makanan seperti piring, mangkuk, ataupun cup. Jenis plastik sekali pakai ini, dianggap cukup berbahaya bagi tubuh saat diisi dengan air panas. Para peneliti menganjurkan untuk tidak menggunakan kemasan jenis PS ini. Other atau lainnya, atau disingkat dengan O, dengan simbol daur ulang bernomor 7. Jenis plastik ini dibuat dari bahan yang belum disebutkan sebelumnya. Dan biasanya menggunakan campuran lebih dari satu bahan resin plastik. Galon, kacamata, dan jeligen merupakan jenis barang yang biasa dibuat menggunakan jenis plastik ini. Nah, seperti itulah urayan 7 logo dan kode plastik beserta pengertiannya. Semoga kita bisa menjadi lebih bijak menggunakan produk berbahan plastik. Terima kasih telah menonton!